Halo balik lagi di channel saya jadi hari ini saya kedatangan paket lagi yang isinya itu open filter untuk mobil Civic FD jadi langsung saja kita buka paketnya jadi ini dia isi paketnya ada ada Samco house dan ini filternya dari KNN jadi seperti ini dia filter seringan udaranya dan juga disini ada piping untuk jalur open filternya dan disini ada kleman untuk mengancing selang ke pipingnya Oke langsung saja kita pasang jadi pertama-tama kita harus melepas box ringan udara yang standar ini sensor untuk sensor map nya untuk membaca untuk membaca banyaknya udara yang masuk ke dalam mesin dan kita melepas dulu sensornya lalu melepas selang ini adalah selang aliran udara mobil mobil ini sudah dilengkapi dengan aliran udara sejuk yang tersambung ke bawah di bagian fog lampnya jadi dia sudah didesain khusus untuk menerima udara sejuk ini lubang masuk udaranya jika berjalan dia mendapatkan udara yang dia mengambil udara yang sejuk dari luar Oke langsung saja kita buka boxnya jadi seperti ini dia caranya kita melepaskan dulu covernya dan membuka baut 10 yang yang menahan box tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah bautnya sudah longgar kita tinggal melepas tinggal mengeluarkan boxnya dengan cara seperti ini jadi box ringan udaranya ini sudah keluar dan sekarang kita tinggal memasang open filternya dan di bagian selangnya ini sedikit ada perubahan karena saya memasang filter breeder atau pembuangan langsung uap oli langsung jadi uap olinya itu atau uap panas dari mesin tidak lagi masuk ke dalam throttle saya langsung membuang ke udara biar uap olinya tidak lagi masuk ke dalam throttle dengan menggunakan saringan ini ini jadi kita melepaskannya dulu dan nanti piping yang besi ini sudah tidak ada lagi jadi ini selang radiator kecil di sini dia mengalirkan air radiator ini langsung saja kita bypass atau langsung kita sambung biar piping yang besi ini bisa kita lepas kita tinggal mencari piping besis yang sedikit untuk menyatukan selang tersebut jadi dia mau saya sambung seperti ini jadi ujung ke ujungnya karena tidak ada selang jadi saya hanya mencari piping piping yang pendek untuk menyatukan kedua selang ini dan saya memotong piping aluminium ini karena di bagiannya itu saya tidak akan memakainya karena itu disumbat jadi saya memotongnya untuk mengambil dan menyambungkan selang tersebut oke selangnya sudah tersambung dan ini dia hasilnya dari selangnya sudah tersambung di sini sudah aman kita tinggal mengikatnya kembali dengan keleman yang bawaan mobil saja jadi seperti ini dia hasilnya piping besinya yang standarnya sudah lepas oke sekarang kita langsung memasang open filternya jadi kita memasang dulu host samco nya untuk dari bibir throttle body kita mengancingnya dulu dan memasang piping untuk open filternya sebelum kita memasangnya kita membuka dulu sensor map dari box standarnya dan memindahkannya ke piping open filter tersebut jadi seperti ini dia hasilnya sekarang kita tinggal memasangnya ke mobil jadi fungsi open filter seperti ini memungkinkan untuk menyerap udara sebanyak-banyaknya ke dalam ruang mesin karena seringannya itu sudah lebih loss atau lebih plong dibandingkan box udara yang standar tetapi disarankan kalau mau memasang seperti ini diharuskan pembuangannya atau knollpotnya sudah full set diganti sudah tanpa katalik converter biar pengisapan dan pembuangannya itu seimbang dan tarikan mesin semakin enteng oke setelah semuanya sudah beres kita tinggal memasang filternya oke selanjutnya kita memasang filter breeder nya jadi ini filter yang sudah pernah saya pakai di honda brio jadi fungsi filter breeder ini untuk menyaring biar kotoran tidak masuk ke dalam mesin dan ini adalah pembuangan dari uap mesin uap dari panas oli dia keluar jadi kalau standar itu dia uap-uap olinya itu masuk kembali ke dalam throttle body itu yang biasa menyebabkan throttle body sering cepat kotor atau cepat hitam karena uap olinya itu dia sedot kembali jadi lebih baik langsung dilepas ke udara seperti ini dan setelah itu kita langsung memasang soket untuk map sensornya semuanya sudah beres seperti ini dia bentuknya jika sudah selesai oke saya rasa video kali ini cukup sampai disini jadi sekian dulu untuk video kali ini jika kalian suka atau ingin bertanya silahkan komen jika kalian suka silahkan like dan subscribe channel saya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati